Minggu pagi yang cerah di kota Singkawang, salah satu kota yang wajib kalian kunjungi ketika berlibur di provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton! Saya pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Pontianak. Dan sepertinya ini menjadi perkelilingan di provinsi Kalimantan Barat sebelum menuju kembali ke Kediaman. Sebetulnya sih masih banyak banget daerah-daerah yang belum saya kunjungi, yang belum saya eksplor di provinsi Kalimantan Barat ini. Dan juga masih banyak sekali transportasi umum yang harus saya eksplor di Kalimantan Barat. Kan tetapi karena keterbatasan waktu, ya akhirnya saya harus menyedahi perjalanan di Kalimantan Barat ini. Ya mungkin next time kita bisa kesini lagi lah ya, semoga. Oh iya boy, saya akan menuju Pontianak yang pastinya naik bis ya. Selain tarifnya yang murah, di bis kita juga bisa saling berinteraksi dengan penumpang lainnya. Dan disitulah kita bisa dapat banyak sekali informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Dan perlu diingat, karena bis yang ke Pontianak ini tidak masuk pusat kota Singkawang, jadi nanti kita harus jalan ke jalan lintas. Dan kita bakal nyegat bisnya disana. Dan nanti kita juga akan naik bis yang melaju dari arah kebupaten Sambas. Dan dari info orang sekitar sih, dan juga teman, bis yang dari Sambas ke Pontianak itu lewat Singkawang sekitar antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, jam-jam segitulah rame-ramenya bis dari arah Sambas ke Pontianak lewat Singkawang. Ketika sudah masuk jam 10 ke atas, wah infonya sudah sulit mencari bisnya. Oke teman-teman, kira-kira gimana keseruan perjalanan saya kali ini? Yuk, simak saja videonya hingga tuntas. Oh iya, jangan lupa kita putar dulu intronya. Sambas ke Pontianak lewat Singkawang. Sambas ke Pontianak lewat Singkawang. Sambas ke Pontianak lewat Singkawang. Nah, sekarang sudah jam setengah 10 siang, jadi kita akan nunggu bis yang ke arah Pontianak. Jadi bisnya kan tidak masuk dalam kota ya, tidak masuk pusat kota. Jadi kita nunggunya di sini, di jalan lintas dekat rumah adat Melayu. Nah, itu kan arah pusat kota Singkawang. Baru ke sana, Bang Ilham, mantap. Apa? Pakai apa? Pak Sim. Bang, ini bisa bang? Mau langsung bang ya? Mau langsung naik? Bang, makasih bang ya? Bawa Pontianak? Iya, iya. Kasih bang? Yuk. Penuh ya? Di belakang ada lagi kah? Masih ada? Oke. Jadi jam-jamnya bis dari Sambas ke Pontianak itu jam segini, sekitar jam 10, jam 9. Jadi lepas jam 9, jam 10 itu udah nggak ada lagi. Aneh. Bayi transport dari Pontianak ke Kartiasa. Kartiasa itu Sambas. Kota Sambas, sana dikit. Nah, berhenti kayaknya ya? Pontianak ke Sambas. Berarti jarang ya bis dari Singkawang ke Pontianak gitu ya? Ada, ada bis dari Singkawang. Oh, nggak ada? Berarti bis-bis lintasan dari Sambas ya? Kayaknya kalau udah lepas jam 11 itu udah nggak ada, Bang ya? Iya, udah susah. Sudah susah ya? Abangnya, ini yang kemarin saya naikin ini, Kak Ruk. Ya, bang. Ya, makasih bang ya. Waalaikum. Ya, siap. Oke cuy, akhirnya kita dapet juga bis yang ke arah kota Pontianak. Dan ini juga bisnya udah penuh banget sebenernya. Tapi saya tetap paksain masuk daripada nggak dapet, ya kan? Sudah susah. Sudah susah. Sudah susah. Airan. Sudah, ya. Salah, Bang. Oke. Salah, ya. Nanti tingkat. Masuk ya? Nah, masukkan, Bang. Hei, hei. Mantap. Masukkan, mantap. Hei. Nah, jangan. Saya lebih suka berdiri, malah, Bang. Ya, jangan. Bisa, ya. Ya. Penuh semua, Bang. Oh, penuh semua? Penuh semua, Bang. Memang, musim mudah. Musim? Oh, liburan kali ya? Moton baru. Oh, moton baru. Jadi, rame. Itu di depan itu mana, Bang? Hah? Air sambal itu mana? Air sambal, sambal. Tapi, penuh dia, air sambal? Ah, penuh. Air sambal penuh. Legat itu penuh. Legat penuh? Semuanya penuh, bis ini. Oh. Ini berarti dari Kartiasa pagi aja, Bang, ya? Tubuh, Bang. Kami ada di Pontianak. Dari Pontianak tujuan, tujuan, tujuan malam. Berarti dari bis dari Singkawang ke Pontianak gak sampai sore, ya? Gak sampai. Ada yang lebih besar, ya, Bang. Oh, sampai siang aja, ya? Waktu layang, ya. Waktu layang. Yoi, kita ke El Choy. Mantap. Ani, pelan. Bunga, pelan. Lepas. Nah, nah, kiri kosong. Itu orang mana, Bang, Tadong? Ah, arah mana sana? Itu orang-orang ke Dera Luka Lo. Bana? Dera Dayang sana. Oh. Bupan, ya. Apa? Bupan, Bupan. Oh. Ini mau ke Cikawang. Oh, iya, Binyo. Sungai Binyo? Ah, mau ke Cikawang. Mungkin ke Tegong. Tegong. Perbatasan itu? Mana? Bagaimana? 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 Oh, penuh-penuhnya. Oh, penuh-penuhnya. Bagaimana? Rame, ya. Dua, dua. Hebang, Ponteana, Bang. Berapa? Penuh, warnanya. Selama ada auto, Bang. Auto penuh semua belakang. Abang aja. Nggak ada auto belakang, Bang. Penuh semua. Atap, diatap. Karena perbandingan harga antara naik piece dengan naik travel lumayan jauh, jadi orang-orang lebih milih naik piece, ya, meskipun agak lama dan agak susah menunggu. Diatap, Bang. Itu, Bang. Heitap. Abang nge-naik di atap. Lihat, bapak, Sebi. Buang air motor ini, ya. Gopro berapa nih, Bang? Rapan, Bang? Berapa, Bang? Apa? Berapa, Bang? Berapa. Harganya? Udah turun? Apa nggak, sini? Jakarta, Bang. Di sini, tempat siapa? Nggak ada tempat siapa main aja, Bang. Jalan-jalan aja. Lihat-lihat Singkawang itu. Oh, Singkawang. Ini, saya mau makan tempat lagi. Masa tempat lagi. Cantik, ini ada cuacero. Oh, begitu. Kalau ada apa, di mingk Bang, ini kan ramai. Ramai ya? Februari ya. Turun mana, Bang? Ong jana? Ong jana. Sama, ya. jadi setelah saya amati ternyata bis-bis kecil di jalur ini tuh mereka punya nomor kontak yang bisa dihubungi biasanya sih nomor teleponnya ini terpampang di kaca bagian depan dan kenapa ada nomor teleponnya karena biasanya penumpang disini tuh mereka sebelum naik sebelum berpergian mereka sudah telepon terlebih dahulu agar dijemput di depan gang rumah mereka jadi bis-bis kecil, bis-bis medium di kota Pontianak ini undiknya begitu dia muter-muter keliling kota untuk jemput penumpang oleh karenanya biasanya berangkatnya malam hari dari kota Pontianak ke daerah Singkawang dan Sambas karena kalau pagi itu bis-bis gak boleh masuk ke kota Pontianak jadi ya saran saya sih kalau kalian mau pergi ke kota Singkawang dari kota Pontianak dengan tarif yang gak begitu mahal saran saya telpon aja nomor kunya nanti suruh jemput di depan pagi napan pasti bisa kok kalau aik travel itu harganya Rp120.000 kalau si bapak ini mahal juga jadi kalau travel dia kelebihannya setiap sampai 24 jam kayaknya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita berangkat lagi guys terima kasih selamat menikmati 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 drama pencarian solar pun dimulai jadi sekarang bis kita sedang antri eh bukan antris ya lebih tepat ya lagi menunggu nunggu solar dibuka kalau antrikan kita udah berada di jalurnya ini masih nunggu di parkiran SPBU sampai dibuka entah jam berapa saya kurang tahu semua gajah nggak lama ya jadi di Kalimantan Barat ini untuk solar memang sulit bahkan ketika kemarin saya keliling ke beberapa daerah di Kalimantan Barat ini naik transportasi umum ketika melewati SPBU itu banyak kali ya trak-trap yang antri untuk isi solar bahkan sampai rela isi eceran karena nggak mau antri karena kalau antri kelamaan jadi perjuangan banget lah cari solar di Kalimantan Barat ini ini jam 2 siang kita lagi isi solar di SPBU lokasinya ntar ada di layar kaca nah ini tadi sambil isi solar sambil ditarikin gunung kosnya untuk ke dari Singkawang ke Pontianak itu dikenakan tarif sebesar 40.000 rupiah murah murah banget ketimbang naik travel travel tuh bisa seratusan nih kembalinya 10.000 tadi di bayar pakai uang Rp50.000 nah itu ada bis ligat bis asli mempawah aduh bawa motor banyak biji tuh tiga tuh gokil gokil ligat tujuan mana ya Kartiasa ya entah tujuan kartu oh enggak dia dari Kartiasa kayaknya seolah kan bis-bis dari Pontianak itu malam kalau ke Kartiasa jadi sekitar jam 11 malam berangkat ke Kartiasa jadi lewat sini kemungkinan masih gelap nah kalau yang siang-siang ini kemungkinan dari arah Sambas bisa Kartiasa itu masih masuk ke Bupatan Sambas di lewat sini siang sampai Pontianak siang-siang sore lalu nanti pemalamnya balik lagi ke Sambas jam 11 malam setelah menunggu selama kurang lebih 33 menit ternyata solarnya abis coy akhirnya satu persatu bis dan truk meninggalkan SPBU dan mencari SPBU lain wah pada buru-buruan ini kayaknya enggak ada solarnya abis abis habis seorangnya habis 8 tonnya Sampai laju seru pelang Bangui menjaga menjuru mudinya Juru mudi berkayu sampan Sabang hari itulah kerjanya Berjanji tiga kayu sampan Kau tak sampai nyangu taruhannya Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam Akhirnya kami menemukan sebuah SPBU yang menyediakan pasukan solar Dan ternyata sudah dipenuhi oleh bis-bis kecil maupun truk Dan lagi-lagi kita harus menunggu agar dipebolehkan untuk isi solar Karena apa ya Sebenarnya itu ada solarnya Tapi ditahan-tahan Entah alasan apa saya kurang tahu Jadi sepengamatan saya kemarin itu driver-driver bis ini Agak sedikit ribut kemarin Ributnya itu Ya sampai sedikit marah-marah ke petugas SPBU-nya Jadi yang keenam adalah petugas SPBU-nya Padahal kan petugas SPBU-nya cuma menjalankan arahan dari atasannya Akhirnya petugas SPBU-nya ini nelpon ke atasannya Lalu pas ditelepon itu Saya ingat banget Driver-nya ngomong langsung ke atasannya lewat telpon Wah kemarin itu sempat gaduh Pokoknya Tapi alhamdulillahnya Akhirnya atasannya mempebolehkan atau mengizinkan para driver ini untuk isi solar Mantap sih Maksudnya mantap itu driver yang apa ya Yang ngepalain Yang ngedebatin Bukan ngedebatin sih Yang lobby ke atasannya Pokoknya kalau gak ada yang ngomporin gini tuh gak bakal dikasih pasti PEMBICARA 1 Agak lama juga berarti di SPBU Batu Layang ini Heboh banget sih Jadi sebenernya solarnya ada Tapi kayak apa ya Kayak ditahanan gitu Jadi sempat Seikit ada Emosi Dari penuh lagi Setelah mengisi Bahan bakar Bis kami pun melanjutkan perjalanan kembali Menuju kota Pontianak yang berjarak kurang lebih 14 km Tapi karena bis ini melewati jembatan tol Kapuas 2 Jadi jaraknya sekitar ya 20 km lagi lah Karena agak jauh juga kan Jembatan Kapuas 2 Dan juga karena abis ini mau nurunin penumpang di depan gang rumah mereka Jadi nanti bakal muter-muter dulu tuh Belum lagi suasana Pontianak sore ini yang Ya bisa dibilang macet banget sih Apalagi ini minggu sore Sekitar pukul setengah 6 sore Saya pun tiba dan diturunkan di jembatan tol Kapuas 2 Tepatnya dekat Tugu Simpang 6 Ya udah gak jauh sih memang jaraknya dengan Terminal Sudarso Karena kan masih sore jadi bis-bis belum boleh masuk kota Jadi bisnya gak lewat sana Dan yang gue salut sih ya Ini krunya masih mau bertanggung jawab Jadi mereka itu tadinya memberikan saya ongkos untuk naik ojek sebesar 10.000 rupiah Tapi saya pikir saya tolak aja deh Kenapa? Karena saya itu bayarnya udah murah Cuma 40.000 dari Singkawang ke sini Ya akhirnya yaudah saya bayar kekewang sendiri aja Biar yang sepuluhnya itu buat uang kru Akhirnya saya pun naik ojek menuju Terminal Sudarso Pontianak Saan saya udah janjian dengan Bang Indra Lubis Tadinya sih mau hunting bis angkatan malam Bis keberangkatan malam dari Terminal Sudarso Memang kan rata-rata bis dari Sudarso ini berangkatnya malam habis maghrib Alhamdulillah Jam setengah 6 sore Kita udah berada di depan Terminal Sudarso Jadi tadi tuh pengen dibayarin ojek sama krunya Tapi saya tolak aja karena apa ya Gak enak juga Soalnya ongkos dari Singkawang ke sini aja udah murah 40.000 Kalau mereka bayar ojek itu nanti mereka ambil 16.000 Jadi saya bayar sendiri aja ojeknya tadi 15.000 Nah ini Terminal Sudarso Jadi tadinya tuh saya mau hunting bis malam Nama Bang Indra Lubis Tapi karena ini udah sore Dan saya udah cape banget Jadi mungkin nanti sekedar liat-liat aja kali ya Gak bikin video hunting-hunting di Terminal ini Bis angkatan Liga Malam Senin ini sebenernya ya Hari Minggu kan sekarang 11 Desember 2021 Gila jadi lumayan jauh juga Dari mana Singkawang ke Ponti Oke terima kasih banyak Sampai jumpa di perjalanan berikut ya Thank you Saya mau bermalam di Pontianak Nah ini Terminal Sudarso Kita melihat angkatan Angkatan Malam Senin Oke teman-teman Tadi saya udah ketemu sama Bang Indra Lubis Dan ternyata beliau gak sendirian Mainkan beliau sama teman-teman pecinta bis di Kalimantan Barat Tepatnya di Pontianak Dan seperti inilah suasana malam hari di Terminal Sudarso Pontianak Jadi bis-bis keberangkatan malam disini tuh Bis yang ketujuan Nangapinoh dan Kesintang Untuk tujuan Putus Sibau Ia berangkatnya sore hari jam 3 Oke teman-teman Terima kasih banyak telah Mengikuti perjalanan saya kali ini Dan saya mau ucapin terima kasih banyak juga Untuk Bang Indra Dan juga untuk teman-teman pecinta bis di Pontianak Udah mau ketemu dengan saya Udah nemenin saya di Terminal Sudarso ini Dan udah diajak Makan bareng juga di Nasi Goreng Apa tuh namanya? Lupa deh Terima kasih banyak Sampai jumpa di perjalanan berikutnya Thank you Besok kita akan meninggalkan Kalimantan Barat Hmm Kita akan pulang Karena kita sudah kehabisan uang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton